selamat menikmati ikan kakapnya juga lumayan banyak guys ini ada yang gede-gede yang kecil-kecil juga lumayan banyak guys ini rencananya mau kita bakar kepitingnya ini mau aku masak saus tiram ini kepitingnya masih hidup guys tapi capitnya udah aku potong dulu itu aku takut ya ini mau aku bersihin dulu kepitingnya ada telurnya guys ini lumayan banyak mau aku masak juga jadi gak aku buang guys telurnya ini aku mau langsung cemplungin aja karena kuahnya udah mendidih terus masak sampai kuahnya ini sedikit menyusut ya guys sampai kepitingnya itu matang sebenarnya kalau masak seafood itu guys gak perlu lama-lama guys sampai dia berubah warna aja karena kalau masak seafood kelamaan dagingnya itu bisa alot guys jadi kurang enak nah ini ikan kakapnya guys lagi aku marinasi dulu ya mau kita bakar ini aku pakai bumbu simple aja cuma bawang putih gemiri lada terus ada jahe ada gula merah air jeruk nipis sama asem jadi nanti sisa bumbunya ini mau tambahin kecap buat olesan pas dibakar beginilah guys kalau punya suami yang hobi mancing ya lumayan kalau mancing dapat ikan ini mancing ditambah guys jadi dapatnya ikan kakap biasanya kalau mancing di kolam itu dapatnya ikan mas guys terus ini sisa udang sisa umpan ya sayang kalau mau dibuang jadi kita tusuk bikin sate mau dibakar sekalian ini proses bakarannya guys ikannya sebagian sudah ada yang mateng sambalnya juga sudah jadi ini kita pakai sambal terasi guys biasanya paling cocok itu pakai sambal kecap ya tapi kenapa ini lagi pada pengen sambal terasi ini kita bakaran di depan rumah guys singkat cerita ini kita lagi makan udah selesai kita bakarannya kita makan bareng guys ini pakai ikan kakap bakar sama kepiting saus tiram paling enak kalau makan rame-rame gini guys jadi tambah nikmat sekian dulu ya guys mari makan semuanya terima kasih dan assalamualaikum nam 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 Terima kasih telah menonton